Sudah melihat dari Surabaya seperti apa, tapi kita sekarang lihat ke Jakarta karena Imlek juga dirayakan meriah di Wihara Dharma Bakti, Glodok, Jakarta Barat. Iya, Syanas, dan kalau bisa kita ingat gitu ya, Wihara ini kan memang sempat kebakaran tahun lalu ya. Dan ini sudah ada Wibi Sono Notodirjo di sana, kita akan tanya Wibi bagaimana suasana Imlek di petak sembilan. Ya, Syanas dan Taufik saat ini Wihara Dharma Bakti di Jakarta Barat masih cukup ramai dengan umat budaya yang datang ke sini untuk beribadah untuk merayakan tahun baru Imlek 2567. Dan memang pengunjung yang datang di sini tidak seramai tadi siang atau bahkan dibandingkan tadi malam, saat malam pergantian tahun baru yaitu puncak kacara tadi malam. Nah, tadi juga sudah sempat akhirnya turun hujan, nah seperti saat ini juga akhirnya turun gerimis. Nah, ini merupakan juga menomen yang ditunggu-tunggu bagi sebagian warga Tionghoa yang merayakan tahun baru Imlek. Karena hujan di tahun baru Imlek ini pada untuk sebagian warga dinilai sebagai tanda keberuntungan untuk satu tahun ke depan. Nah, saat ini juga Panitia masih membuka pintu bagi fakir miskin yang datang ke Wihara Dharma Bakti ini untuk menerima angpau atau sumbangan dari umat-umat budaya yang datang ke sini untuk melakukan prosesi ibadah tahun baru Imlek. Nah, Panitia memperkirakan nanti jumlahnya sekitar ada 2.000 fakir miskin yang datang dan mendapat donasi atau sumbangan dari umat budaya yang datang ke sini. Nah, namun mereka juga sudah ditempatkan di satu lokasi, di satu bagian Wihara dan mereka tidak mengganggu prosesi atau tidak mengganggu sakralnya prosesi ibadah tahun baru Imlek. Nah, perlu diingat juga bahwa tahun ini prosesi perayaan Imlek di Wihara Dharma Bakti ini memang cukup sederhana. Nah, perlu diingat juga karena ini merupakan acara besar pertama yang dilakukan di sini setelah kebakaran hebat yang terjadi sekitar satu tahun yang lalu. Nah, renovasi juga sudah mulai dilakukan sekitar dua minggu yang lalu. Namun, renovasi total baru akan dilakukan setelah perayaan tahun baru Imlek. Berikut ini liputannya. Kebakaran yang terjadi pada bulan Maret 2015 lalu di kawasan petak 9, Glodok melahap sebagian besar bangunan Vihara Dharma Bakti. Namun, pihak pengelola Vihara berpacu dengan waktu untuk menyiapkan ruang doa utama demi menyambut tahun baru Imlek 2567. Barulah sesudah perayaan Imlek, renovasi besar akan dilakukan. Proyek restorasi bangunan akan didukung oleh Pemprov DKI. Jadi, ini kan tempat sembayang yang gedung ini hanya sementara untuk menghasilkan supaya bisa bersembayang dengan nyaman di tahun baru Imlek ini, waktu Shincia. Tapi nanti kalau kita mau akan bangun secepatnya, itu kita akan bongkar semua, akan dibangun ulang. Karena kita akan menaikkan dari jalan itu 1,5 meter ditinggikan, gitu, supaya nggak kena banjir. Meski kondisi bangunan belum pulih, pengunjung yang datang untuk peribadah di Vihara ini tak berkurang. Terlebih saat perayaan Imlek, diperkirakan Vihara ini akan dikunjungi lebih dari 8 ribu pengunjung. Saya sih setiap tahun ke sini sama mama, jadi walaupun Viharanya lagi belum direnovasi, karena udah biasa ke sini, jadi ya nggak ke Vihara-Vihara lain karena udah dari kecil ke sininya sama mama saya. Vihara Dharma Bakti merupakan Vihara tertua di kawasan Petak 9 dan juga salah satu Vihara tertua di Jakarta yang dibangun pada tahun 1650. Pramesti Widya, Marcelinus Agung, melaporkan untuk NET. Nah, Vihara Dharma Bakti ini juga masih akan dibuka hingga pukul 10 malam nanti, dan ini akan terbuka untuk umat Buddha maupun wisatawan yang akan datang ke sini. Namun perlu juga saya ingatkan bahwa jalan menuju ke kawasan Petak 9 ini cukup sempit, sehingga wisatawan ataupun umat Buddha yang akan datang ke sini siap-siaplah untuk parkir cukup jauh dan jalan cukup jauh menuju ke dalam Vihara ini. Dan jangan perlu takut juga untuk hujan, karena semoga hujan di sini membawa keberuntungan. Shanas dan Taufik. Ya, Wibisono Notodirjo melaporkan dari kawasan Petak 9, Vihara Dharma Bakti, Jakarta Barat.